Seribu tahun lalu, ada seorang anak remaja aktif dan penuh energi. Keinginannya untuk menjadi nomor satu adalah yang utama. Bagi anak ini, kesuksesan diukur dengan kemenangan. Suatu hari, anak ini sedang persiapan pada kompetisi lari. Para penonton sudah berkumpul, ingin menyaksikan kompetisi olahraga besar. Dan seorang lelaki tua, nan bijak, mendengar tentang anak ini. Ia juga datang dari jauh untuk menyaksikan kompetisi itu. Peluit berbunyi, anak remaja itu berlari dengan sekuat tenaga. Dengan energinya, tidak menunggu lama ia meninggalkan dua pelari pesaingnya. Dan sampai di garis finish duluan. Dan anak itu menang. Para penonton bergemuruh memberi tepuk tangan. Dan suara menyanjung kemenangan anak itu. Orang tua bijak tadi tetap duduk tenang. Tenang tidak berekspresi sedikitpun. Tidak tepuk tangan. Tidak berubah ekspresi mukanya. Dan tidak berubah bahasa tubuhnya. Orang tua bijak tetap tenang. Sedangkan anak remaja itu merasa bangga sekali dan merasa tersanjung. Pertandingan kedua diumumkan. Kali ini, anak remaja itu akan ditantang oleh dua anak remaja kuat lainnya. Mereka bertiga telah siap di garis start. Peluit berbunyi, anak remaja itu langsung berlari kencang melesat bagaikan peluru. Dan sekali lagi ia finish pertama. Anak itu menang. Penonton bergemuruh kembali. Berteriak. Bersorak-sorai. Bertepuk tangan. Melambaikan. Lambayan tangan mereka kepada anak remaja itu. Bagi orang tua bijak tadi, Ia tetap duduk tenang. Tidak berekspresi sedikitpun. Tidak merubah bahasa tubuhnya. Orang bijak ini tetap duduk tenang. Sedangkan anak remaja itu seperti biasanya, ia merasa bangga sekali dan merasa tersanjung. Ia menjadi terkenal dan berteriak-teriak, saya ingin tanding lagi. Ayo, tanding lagi. Ada yang berani lawan saya? Di kejauhan dari pandangan penonton, penonton melihat lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah anak remaja itu. Penonton jadi bingung, apa yang terjadi? Kenapa orang tua mendekati anak itu? Orang tua bijak itu mendekat dan berkata, Apakah kamu siap dengan dua penantang barumu? Jawab si anak, tentu, ayo tanding. Orang bijak menyuruh dua penantang baru. Satu adalah perempuan tua yang lemah, dan satu lagi adalah lelaki buta. Apa maksudnya ini? Anak itu bertanya, Ini bukan pertandingan kalau begini. Jawab orang bijak, Bertanding. Kamu yang minta tanding, betul? Bertanding. Pertandingan dimulai, suara peluit berbunyi, dan anak itu menjadi satu-satunya yang finish. Dua penantangnya tertinggal di garis start. Anak itu bersorak sambil mengangkat kedua tangannya, dengan kepala diangkat pandangan ke langit. Namun, para penonton diam, tidak menunjukkan ekspresi muka yang berubah. Semuanya diam, tidak tepuk tangan, tidak bersorak-sorai kepada anak itu. Apa yang terjadi? Mengapa penonton tidak lagi bersuara gemuruh, merayakan kemenanganku? Ia bertanya pada orang bijak. Coba kamu tanding sekali lagi. Jawab orang bijak. Kali ini, kalian bertiga, finish bersama. Finish bersama. Bersama. Diulang oleh orang bijak. Anak itu diam sejenak. Ia berpikir, lalu berdiri di tengah antara lelaki buta dan perempuan tua lemah. Dan, dengan kedua tangannya, mereka bertiga berpegangan. Peluit berbunyi, anak itu mulai berjalan, perlahan, sangat perlahan, sampai di garis finish bersama. Para penonton terdengar bergumuruh. Mereka berteriak, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan, melambaikan tangan kepada anak itu. Orang bijak senyum, dan kepala menganggu. Anak itu merasa bangga, dan tersanjung. Hai orang tua, saya tidak mengerti. Sebenarnya siapa yang ditepuk tanganin, disanjung oleh para penonton? Apakah ke saya? Atau apakah ke orang buta? Atau apakah ke perempuan tua lemah? Tanya anak itu. Orang bijak menatap mata anak itu sambil meletakkan tangan ke punggung anak itu dan menjawab perlahan. Anak muda, untuk pertandingan bersama lelaki buta dan perempuan tua lemah, kemenanganmu itu bermakna jauh lebih tinggi daripada berbagai kemenanganmu sebelumnya. Dan untuk pertandingan ini, para penonton memberi tepuk tangan bersorak-sorai bukan untuk para pemenang. Para penonton memberi tepuk tangan bersorak-sorai, mereka melakukannya untuk masing-masing hati mereka. Dan itu adalah kemenangan mereka. Kadangkala, ketika dalam kehidupan kita, kita selalu ingin menjadi nomor satu. Tapi pertanyaan bukannya berapa banyak, berapa kali Anda menang menjadi nomor satu. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah dengan siapa Anda bertanding? Ketika Anda bertanding dalam kehidupan ini dengan orang-orang yang kurang mampu, apa yang Anda lakukan bagi mereka? Apakah Anda akan meninggalkan mereka? Atau Anda akan membantu mereka? Ketika Anda bertanding dalam kehidupan ini dengan orang-orang yang tidak punya orang tua, orang-orang yang cacat, apakah Anda ingin memenangkan pertandingan dan meninggalkan mereka? Atau Anda ingin membantu mereka agar bersama-sama memenangkan pertandingan? Dalam kehidupan ini, ketika Anda melihat banyak anak yang kurang mampu, untuk mendapatkan edukasi yang sempurna, untuk mendapatkan edukasi yang benar, atau Anda bertanding bersama mereka dan menang bersama-sama mereka dalam edukasi? Pertanyaannya, bukan berapa banyak Anda memenangkan pertandingan dan menjadi nomor satu. Tapi bagaimana dengan siapa Anda memenangkan pertandingan itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.